Pemirsa banjir bandang menerjang lokasi proyek pembangunan jembatan sungai di Bojonegoro. Akibatnya, sebuah alat berat ekskavator hanyut terseret derasnya arus. Sementara di Kabupaten Malang, sebuah jembatan yang tengah dibangun hanyut terbawa arus karena tak mampu menahan derasnya air sungai. Banjir bandang menerjang sungai di Dusun Dawe Desa Bobol, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Derasnya air keruh bercampur lumpur menerjang lokasi proyek pembangunan jembatan yang dilakukan Pemkap Bojonegoro. Derasnya terjangan air membuat sebuah alat berat ekskavator hanyut terseret arus. Banjir bandang terjadi setelah hujan deras mengguir kawasan hutan dan perbukitan di wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro. Beruntung, banjir bandang tak sampai menerjang pemukiman warga, namun akses jalan derat dari Desa Bobol menuju ke Kecamatan Sekar sementara terputus. Sebuah jembatan penghubung di Desa Suto Jayan Pakisaji Kabupaten Malang hanyut akibat terjangan banjir. Derasnya air sungai disertai tumpukan sampah menyebabkan rangka jembatan tak mampu bertahan. Akibatnya jembatan yang dalam proses pembangunan ulang itu hanyut tersapu air. Bahkan jembatan daurat dari bambu yang dibangun swadaya warga juga ikut terbawa arus sungai. Proses pembangunan ulang jembatan tersebut sudah berlasung sejak 2 bulan lalu. Bahkan kenakan jembatan sudah terpasang tinggal menunggu proses pengecoran. Hanyutnya jembatan tersebut praktis membuat aktivitas warga sekitar terganggu karena jembatan tersebut merupakan penghubung Desa Suto Jayan menuju pasar Pakisaji. Putusnya akses untuk sepeda motor dan penjalan kaki membuat warga terpaksa memutar sejauh 3 km untuk menuju pasar Pakisaji. Dari Bujonegoro dan Kabupaten Malang, Dedy Mahdi dan Saif Hajarani, INews, melaporkan.